Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Soalnya Allah merasa akan Binten-binten kesainan Sangking wabah menikah Peraemilu kita Kedah nindakan binten-binten Berkawis yang antawisi Pun gitu Kedah ngathos atos Yang dalam nindakan gesang menikah Kedah setahun Ngathah-ngathah akan tubat Ngathah-ngathah akan istighfar didunga juga kebersihan dan ampun kisah-kisah sehingga dalam menawih mboten-wonten acara yang mendesak menika ingin sambung dipun melengahkan dinding para pemimpin yang negeri yang telatah Jawa Tengah Ugi telatah Solo Tigo menika Awit menika para miyarsa yang dipun rahmati dinding Allah Ta'ala dalam bedi mengaturahkan setengah hadis yang dipun riwayatakan dengan Imam Bukhari sangking Aisyah R.A beli kiyam baikpun mengandalkan saat Rasulullah SAW anita'un fa akhbaroni annaha azabun yaba'athuhullahu ala mayyasa aku nanti takon marangkan jeng Nabi masalah ta'un banjur Nabi maringi kabar nyatori perso bila sing jenangnya ta'un iku siksaan sing Allah kirim marang sing sopawongi sing dikersaki sangking Allah Ta'ala wa annaha za'alahullahu rahmatan lil mu'minin yang jenang jebule ta'un menikuh datus rahmat dipun datusakan dengan Allah Ta'ala sebagai rahmat kagem tiang-tiang ingang beriman lah kok sakit Rasulullah SAW anita'ah sing sopawongi tetep ono ing panggunane orasah metu-metu kanding gulik ganjaran sanggok Allah Ta'ala landeknin dui keyakinan bahwa ora bakal ketaterapan penyakit iki kecoba atas dasar takdir sanggok Allah Ta'ala lah wong sing dui ni keyakinan mekatan menikuh peromiyar so Rasulullah ngundika akan bakal pikantuk ganjaran kaya wong sing mati sahid Pramila katus ingang dipun lampai dining panjeran ipun imam masruk ulama tabiin rahimahullah ta'ala kiyamba ipun pas wabah ta'un niku jumeneng utawi berdiam diri wonton ing dalem lalu ngantika akan dino iki dino sibuk ngukah-ngukah ke ngibadah marang Allah lalu buju ini ngantika aku kita tahu jajal nungguni yang buru ini aku rasronto aku ngantik nangis mergap piyamba ipun kuwi sholat terus ngantik dalamaannya dah aboh bengkak-bengkak nah ini para miyarsa yang dipun lampai dining para salafu soleh uki imam ibn hajar rahimahullah ta'ala ngantika akan wonton ing kitab badlul ma'un fi fadlil ta'un bileh hikmah utawi keutamaan wabah menikau wonton sekawan nomor setunggal inggih menikau sebagai kotul amal ngetok angen-angen gitu biasanya menungsan itu gedawan angen-angen akhirnya terserah 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 ini nomor setunggal inggih menikau kotul amal mangkas utawi ngetok angen-angen kaping kalihipun tahsinul amal ngege'ain memperbaiki amal soleh sing wawni nindakin amal soleh angger-angger kober asal-asalan noda lili paura pokoknya lakoni mergausume dan lakoni koyongono lagandeng tahsinul amal memperbaiki amalan berarti kita ambil hati-hati sehingga kita memiliki amal soleh diteliti saja kemudian kita berpengaruh terus kita berpengaruh nomor 3 sekedar sehingga kita berpengaruh nomor 3 kita berpengaruh nomor kali Taksinul amal menikah memperbaiki amalan harapan pun kita yang biasa pun salat cepat moga-moga ditolongi dari Allah Ta'ala wakil nindakan sholat kandik khusuk saestu laca nomor 3 ini pun berpengaruh ingih menikah ikadu al-ghafil gugah wong sing lali maune ratau ngaji gen serget ngaji maune ratau zikir gen serget zikir maune maksiat baik gen leren le maksiat dan terus kagam gugah wong sing lali laca nomor sekawan ipun ingih menikah supah dos kita menikah tazawut lirrihlati gulek sangune mati amargi kapan-kapan mati kita memperbaiki mengertasi para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ini kita tahu yang akan waktunya dalam atur yang berpilih waktunya klienta klientun yang atur dalam atur yang akan panggapun yang akan kata-kata sahipun sejak dari ngepun kaulah tutup kita perlu nyengkuyung di matang masyarakat luas katus inggang dipun kersaakan dinding pemerintah supah tus kita menjaga kebersihan sering cuci tangan sergeb nungo tobat istighfar orasah metukong omah nek orajan perlu banget maka kan gih poromiyar so wallahu ta'ala aklam mugi-mugi wabah korona inggang menimpa bangsa Indonesia landunya meniko inggang dipun angkat dinding Allah subhanahu wa ta'ala dan poromiyar so ampun acrih ampun cemas tetap berharap dan mendekatkan diri di matang Allah subhanahu wa ta'ala maka kan mungkin Allah mengampuni ngapura sedaya duso-duso kita amin ya Rabbil Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buahmatullahi buahmatullahi buahmatullahi